Dari mulut Allah Semua pencobaan itu dapat dijawab Tuhan Ketika Tuhan Yesus berjalan Di tengah Padang Melantara, Padang Tandus Dia Ditobai oleh Iblis Dia sedang berpuasa 40 hari, 40 malam Apakah Kita sanggup berpuasa 40 hari, 40 malam Tanpa makan dan tanpa minum? Saya tidak percaya ada orang yang bisa demikian Setiap orang butuh minimal minum Mungkin tanpa makan bisa tanpa minum? Tidak mungkin Pada saat itu Pencobaan datang Dari si Iblis Tiga pencobaan dilayangkan kepada Tuhan Yesus Ubah Batu menjadi roti Lantas Sembahlah Iblis Iblis Maka Semua Kekayaan di muka bumi ini diberikan kepadamu Dan yang terakhir Dan yang terakhir Jatuhkan Tubuhmu Dari bumbungan Menara Yang tinggi ini Maka Maka Malaikat di surga Akan Menolong dan menangkap Tertama Membopong Tuhan Yesus Dapat menjawab Tiga cobaan ini Setelah Brilian Bahwa manusia Tidak hidup dari roti saja Tetapi dari firman yang keluar Terdari Mulut Alah Dan Segala kekayaan di muka bumi ini Tidak ada artinya Kalau Ternyata Kita menyembah Iblis Dan Perintah Tuhan Yesus Sebagai Kardikan Adalah jawaban Pada Pencobaan Yang Pamukas Bahwasanya Iblis Menyahlah Engkau dari hadapan Jangan Mencobai Tuhan Allahmu Mari Kita merenungi Firman ini Dalam kebutuhan Sehari-hari Kita Tentu banyak Mendapatkan Pencobaan Baik kita sadari Maupun Tidak Kita Mesti Cerdas Menjawab Semuanya Apa Landasan Kita Adalah Firman Tuhan Setiap Menghadapi Pencobaan Katakanlah Ada Tertulis Tuhan Allah Berkata Lantas Hubungkan Dengan Pencobaan Seperti Dikatakan Tuhan Berkata Tentang Roti Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Hanya Dari Roti Tapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Semua Pencobaan Itu Dapat Dijawab Tuhan Yesus Secara Citu Secara Citu Hanya Dengan Mendasarkannya Pada Firman Nya Untuk Itulah Penting Untuk Belajar Firman Tuhan Supaya Kita Dapat Segal Menghadapi Segala Macam Cobaan Dan Pencobaan Hidup Dalam Firmannya Ada Kehidupan Dan Jawaban Tah Amin Terima kasih.